Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Nah anak-anak, hari ini Ustaz Adina akan mengajak kalian Untuk belajar makna halal bihalal Disimak bersama-sama ya Makna halal bihalal Halal bihalal berasal dari bahasa Arab Sebagai lawan kata dari haram Dalam konteks ini diartikan kegiatan yang dilakukan Sebagai bentuk kebebasan dan terbebaskan dari kesalahan dan dosa Implementasinya adalah Yang pertama, dihalalkan kembali makan dan minum Setelah diharamkan Mulai terbitfajar sampai terbenah matahari Selama puasa Ramadan Yang kedua, mehalalkan hubungan Atau silaturahim Yang semula terjadi kerenggangan Baik sama orang tua Keluarga dekat Keluarga jauh Tetangga Maupun sahabat Karena sesuatu yang disengaja ataupun tidak Yang kedua adalah Makna silaturahim Menyambung persaudaraan Di dalam Islam sangat dianjurkan Yang dikenal dengan silaturahim Kegiatan saling kunjung-mengunjung Dan meminta maaf pada sanak saudara Tetangga dekat Tetangga jauh Maupun sahabat Karena kesalahan yang telah kata berbuat Baik yang disengaja Ataupun tidak Hadis perintah silaturahim Yang artinya Dari Ibnu Sihab Dia berkata Telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik Bahwa Rasulullah s.a.w.a.w. Bersabda Barang siapa ingin lapangkan pintu rizki untuknya Dan dipanjangkan umurnya Hendaknya ia menyambung tali silaturahim Hadis riwayat Bukhari Muslim Yang ketiga adalah Makna sawal Bulan sawal Merupakan Bulan peningkatan amal kebaikan Sawal Sebagai bulan Untuk mengimplementasikan Hasil training Dan pendidikan selama Ramadan Dalam hal puasa sunnah Atau sawal Qiyam mulail Atau tahajud Tilawah Dan tafid al-Quran Bersedekah Dan sebagainya Nah Anak-anak selanjutnya adalah Makna kupat Atau kupatan Kata kupat Atau kupatan Berasal dari bahasa Arab Yaitu Kafa Atau Kavatan Lidah orang Indonesia Jawa Tidak dapat mengucapkan secara fasih Maka Jadilah kupatan Makna yang terkandung adalah Jika nilai puasa Satu hari Dibalas dengan Sepuluh kebaikan Maka Tiga puluh hari Kali sepuluh kebaikan Sama dengan Tiga ratus hari Ditambah dengan Enam hari Dikali sepuluh Sama dengan Tiga ratus enam puluh Ini Sama dengan Puasa setahun Rasulullah S.A.W. bersabda Man somah Romadona Thumma Atzbaahu Sittah Min sawwal Kana Kasuyamid Dahl Artinya Barang siapa yang puasa Romadon Lalu mengikutinya Dengan puasa Enam hari Di bulan sawal Maka Ia mendapat Pahala puasa Setahun penuh Hadis Riwayat Muslim Nah Anak-anak Cukup sekian Yang dapat Ustazah Dina Sampaikan Semoga Bermanfaat ya Ustazah Dina Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh